Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview armada di belakang kita yaitu adalah bus Gunung harta jetbus 2shd ya untuk saksinya sendiri menggunakan saksiskan nya ke 360 nah buat teman-teman yang berminat dengan motor tali perinya bisa langsung menunjukkan link yang ada di deskripsi ya untuk modnya sendiri ini dari ACKFM yang statusnya itu adalah free dan untuk deliverynya itu free juga dari channel YouTube nya Blasbloss Oke teman-teman disini kita sedang berada di terminal Malang ya ini kebetulan lagi jan ya Oke Oh langsung aja kita review ya karena kita belum mereview library bus Gunung harta karena cakep loh teman-teman tuh dari depannya seperti ini keren ya walaupun ini masih menggunakan bodi jetbus 2 namun kalau Gunung harta ini banyak ya armada premium yang masih menggunakan jetbus 2 tapi keren teman-teman bisa teman-teman lihat cakep ya untuk trayeknya sendiri ini Blitar Solo Jakarta ya Oke Langsung aja kita review dari depan dulu di sini ada jetbus 2shd karena bodinya ini shd ya lalu dibawahnya ada Optic Cruise ini mungkin julukannya ya lalu dibagian topi ada Blitar Solo Jakarta dan dibawahnya lagi ada Gunung harta Hai dan disini sudah dilengkapi dengan running tag ya ada Blitar Solo Jakarta sesuai rutanya lalu di kacanya itu ada tulisan lagi ya Oh ya pokoknya seperti itu dan ada tulisan sekaliannya di bagian tengah hai oke kita lanjut ke bagian samping sini ya Hai nih samping kanannya tuh cakep loh kalau Gunung harta ini armadanya masih cakep-cakep ya walaupun udah apa ya udah lama gitu ya tuh cakep loh teman-teman Hai dibagian kaca bagian depannya ada air suspension ada skanya Optic Cruise kalau ada website dari Gunung Harta dan juga fasilitasnya Hai untuk liverynya seperti ini cakep ya untuk liverynya Hai yang saya bingungkan itu membuat ininya ya kayak ke motif-motifnya ini kayaknya agak susah kata teman-teman kalau dibuat di foto editor ya Hai lalu ini ada gunung harta di bagian body kalau ada ini logonya yang ini ada air suspension Hai dan dibawahnya itu ada nomor dari busnya ini dan dibawahnya lagi ada PT-nya ya Hai ini gts-008 untuk nomor serinya Hai ada logo griffinnya juga topnya kita menggunakan top dari Adiputro jadi seperti ini Hai penutup dop ya jadi dari Adiputro eh ini kenapa ya kita mundur teman-teman untuk bagian belakangnya seperti ini cukup simpel ya karena biasanya kalau Gunung Harta itu tidak terlalu banyak aksesoris teman-teman di sini ada ini ya website dan pemesan tangan tiket ya dan juga darutonya di Blitar Jakarta kalau dibawahnya ada logo dari Adiputro dan juga PT dari Gunung Harta dan juga nomornya Hai terbagian mesin Hai di sini eh dikapnya ada tulisan Gunung Harta lalu ada gts-008 kalau ada nomor seri ML 36776 K atau nomor Oh kalau nomor pelan nomor enggak ya soalnya beda ya Hai pelatnya Hai dan untuk interiarnya saya rasa tahun-teman sudah banyak yang tahu ya jadi tidak bisa kita ini lagi kita langsung aja berangkat jalan-jalan sebentar ya di Terminal Malang kalau Gunung Harta itu biasanya banyak yang berangkat dari Terminal Malang Oh ya ini kita menggunakan ini aku denem atau apk obb jadi ini sudah custom untuk obb yang saya gunakan itu dari di YouTube ya untuk linknya saya contoh-obb di deskripsi bagi teman-teman untuk apk-nya ini dari channel YouTube-nya Mas Fais eh 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 Hai pencetan kalau nggak salah itu malang itu habis apa ya Terminal itu kayaknya ini ya Hai sementara Hai tembunur Hai saya ngendut Hai kalau biasa habis Terminal itu kayak fotonya ini temen kayak jalur ini loh kalau nggak salah gitu pokok yang di depannya ya kan yang ini teman-teman saya bentar-bentar saya mohon maaf salah-salah Ayo kita ini dulu ya kalau nggak salah mirip yang ini loh teman-teman hai 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 saya ini personal berapa sih keterutu banget ya lima pantesan hai 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 ya kalau nggak salah itu sini ya Hai jalurnya malah mirip yang ini hai 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 terus ada bis-bis yang parkir di pinggir-pinggir sini soalnya tengah dari terminal itu jalurnya seperti ini Hai apa gimana ya yang Hai orang malang bisa komen ya karena kemarin saya ke malang itu kok jalurnya itu tidak seluas yang di busit ini malah yang mirip ini teman-teman jalur yang itu ya yang kita lewati tadi oke terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabry kejaptian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujud mania